Assalamualaikum, menakuk lidah ke atas adalah hal yang sepele, namun ternyata memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Pada saat kita menakuk lidah pada langit-langit mulut, akan ada dampak luar biasa bagi kesehatan jasmani maupun rohani. Dan cara menakuk lidah pada langit-langit mulut sudah diajarkan oleh orang zaman dahulu. Hanya saja untuk saat ini, sedikit sekali orang yang sering melakukannya. Bagi orang-orang yang sering melakukan meditasi, maka menakuk lidah pada langit-langit mulut ini pasti sering dilakukan. Di dalam agama Islam sendiri, cara seperti ini diajarkan dalam ajaran tasawuf. Saat menakuk lidah, di dalam ajaran agama Islam, kita disarankan sambil berzikir, baik itu zikir zahar maupun zikir hofi. Dan manfaat yang bisa kita dapatkan dari menakuk lidah ke langit-langit mulut sangatlah luar biasa banyak. Manfaat yang pertama, yaitu untuk ketenangan batin. Untuk cara melakukannya, kita cukup duduk dalam posisi yang nyaman. Kemudian tekuk ujung lidah kita menempel ke langit-langit mulut. Tarik nafas secara perlahan, kira-kira dalam 5 detik. Setelah itu, fokuskan nafas kita pada paru-paru. Kemudian arahkan ke arah jantung. Tahan selama 7 detik, kemudian kita hembuskan perlahan. Terus ulangi cara ini dan jadikan kebiasaan. Maka saat pikiran kita ngerisah, cara ini akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih tenang. Manfaat yang kedua, yaitu untuk melatih aktivitas fokus. Cara yang kita gunakan sama seperti cara yang pertama. Kemudian manfaat yang ketiga, yaitu untuk mengaktifkan alam bawah sadara. Agar pikiran dan juga perasaan kita seimbang, dan juga tidak mudah stres ya, atau tertekan. Kita juga bisa memanfaatkan cara ini. Manfaat yang keempat, yaitu untuk kesehatan. Pada bagian langit-langit mulut dan juga lidah kita, terdapat titik-titik sarap tubuh. Ketika lidah kita terkoneksi atau menempel pada langit-langit mulut, maka imunitas atau kekebalan tubuh kita akan semakin aktif. Daya tahan tubuh pun akan meningkat, dan penyakit di dalam tubuh akan cepat cembuh. Kelima, yaitu untuk penyelarasan. Tubuh bagian bawah kita berkaitan dengan mentalitas negatif, dan tubuh bagian atas kita berkaitan dengan mentalitas positif. Dengan menekuk lidah ke atas, kita bisa menyelaraskan antara tubuh bagian bawah dan juga tubuh bagian atas. Yang keenam, bisa mengatasi masalah insomnia. Dengan menggunakan cara ini, kita akan bisa meningkatkan kualitas tidur. Bagi beberapa orang, cara ini mungkin terdengar aneh. Namun, untuk manfaatnya sudah tidak diragukan lagi. Itu dia beberapa manfaat dari menekuk lidah ke langit-langit mulut. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kita yang membutuhkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.